Intro Ruben Onsu mendatangi Polres Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022 untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus pencurian di toko kue miliknya beberapa waktu lalu. Diketahui, toko kue milik presenter tenama yang terletak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan dibobol pencuri pada selasa 4 Oktober 2022. Tak tanggung-tanggung akibat pencurian tersebut, Ruben mengalami kerugian hingga 60 juta rupiah. Mulai dari uang tunai, handphone dan laptop, serta harddisk dari toko Ruben diambil pencuri. Tak membutuhkan waktu lama, pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku sehingga Ruben dipanggil untuk memastikan apakah ia mengenal pelaku tersebut atau tidak. Hal itu dilakukan karena sepertinya pelaku sangat memahami toko milik Ruben tersebut. Sebenarnya saya mendatang ke kawasan Cilandak Selatan ini sebagai saksi dari korban dan juga dari toko. Di mana kawasan Cilandak Apidata-data semuanya dan sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Tama untuk kawasan Cilandak Selatan, terima kasih banget. Karena ini rasa kecemasan yang buka mirasakan. Ya, sempat. Cuman buat saya sih, memastikan saya kenal atau tidak kenal. Selebihnya, saya kembali lagi melengkapi data-data yang dikali kepolisian. 50 sampai 60 juta sampai saat ini. Masih kami dalami ketika ada nanti lagi pengembangan-pengembangan terkait barang. Tapi, berdasarkan hasil keterangan daripada pelaku, kami akan kembangkan kedua pelaku lainnya yang akan kami terapkan pasal 480. Kalau cara tidak. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman kasus pencurian di toko kue milik Ruben. Pasalnya, meski penyidik berhasil menangkap pelaku yang berinisial AHA berkat adanya rekaman CCTV, namun polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah pelaku mempunyai komplotan atau tidak. Rekaman CCTV dijadikan barang bukti yang kuat oleh Ruben Onsu. Bahkan dari situlah, polisi dapat dengan cepat menangkap pelaku berdasarkan nomor pelat kendaraan hingga ciri-cirinya. Di mana pelaku juga disebut sempat berusaha-merusaha kamera CCTV lain di toko kue tersebut. Penangkapan kami lakukan di daerah usangan Siputa Timur. Siputa Timur pada hari Kamis kemarin, setelah kami lakukan pendidikan, mengidentifikasi dari hasil CCTV yang diberikan dari korban kepada kami. Kami lakukan analisa, setelah kami berhasil mengidentifikasi kendaraan dan pelaku yang melakukan pendidikan tersebut. Kendaraan dan pelaku yang tersebut, termasuk juga alat yang digunakan untuk melakukan pendidikan dengan pendidikan tersebut. Saya juga masih dekletan, gue kenal enggak ya, kenal enggak ya, kenal enggak ya, kenal enggak ya gitu. Karena kayaknya tracknya tahu banget gitu, dia udah tahu banget tracknya ini semua tahu banget. Oh ternyata ya memang itu bisa menjadi salah satu barang bukti pihak kepolisian ya, apakah? Makanya itu ada penyelidikan lebih dalam lagi. Dalam hal ini juga kami mengapresiasi terkait dengan metode-metode pencegahan dari Mas Ruben, terutama terkait dengan CCTV yang ada di TKP. Kami sangat terbantu, baik dari sudut pengambilan gambar, dalam hal ini angle-nya, dan juga kualitas CCTV memang sangat membantu kami. Dalam pengungkapan terkait dengan kecurian pemberatan yang diatur dalam pasal 363 hukum acara. Berdasarkan hal dari CCTV yang bersangkutan melakukan seorang diri. Tapi kami masih lakukan dalam kelapa terkait siapa saja kelompok dan di mana saja yang bersangkutan pernah melakukan. Tapi sejauh ini, yang kami yang diketerangannya melakukan seorang diri, dan untuk kami fokus dulu ke TKP, TKP. Kasus pencurian di tokonya itu pun membuat Ruben Onsu diselimuti kekhawatiran. Namun ia bersyukur pelaku bisa segera ditangkap berkat CCTV yang posisinya tepat dan memperlihatkan jelas pelaku pencurian. Sementara polisi juga telah berhasil mengidentifikasi dua orang penadah barang curian berjumlah dua orang yang nantinya akan dikenakan pasal 480 KUHP. Dan meski kerap ditimpa kemalangan, Ruben Onsu tak ingin terus terpuruk. Atas apa yang menimpanya, suami Sarwenda ini pun memberikan himbauan kepada masyarakat agar memperketat keamanan daerah sekitar dengan memasang CCTV. Lagi ada bukti dan semuanya sudah saya lengkapi berdasarkan diadari yang saya punya, misalnya dari CCTV dan sebagainya. Kami mengamankan dua orang rekan lainnya yang berperang menerima gadai ataupun membeli atau menguasai barang yang diduga merupakan hasil kejahatan dengan inisial U dan inisial TR. Perang kedua orang ini sama dan akan kami kenakan pasal 480 KUHP. Buat saya enggak hanya untuk saya sih, tapi untuk semuanya yang menghasilkan gitu ya. Wajib banget yang namanya kita punya CCTV gitu ya, apalagi yang punya anak gitu ya. Terus ya kehilangan-kehilangan yang seperti ini tuh buat enggak bisa dimaklumi. Karena di daerah saya nih, ini udah beberapa hari itu sebelumnya tuh udah ada yang hilang, ada yang hilang, ada yang hilang, ada yang hilang. Jadi gemes juga gitu ngeliatnya. Jadi kayaknya cukup merajalela juga ya. Makanya saya langsung ngelapor di warga negara. Terus pelengkapi data-data ini CCTV yang saya punya di jam segini. Hari ini udah saya serang langsung di jam. Baru hari ini saya datang, dikasih tahu ini, ini, ini dan barang-barangnya ada semua. Dan nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih dari polis yang akan sekatkan yang akan rilis gitu ya. Tapi kalau buat saya ya apa yang, barang-barang yang hilang ya semuanya juga ada. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!